Bagaimana ketika 6 warna standar, yaitu warna primer, sebenarnya 3, kuning, biru, dan merah, dan juga 3 warna sekunder, gabungan warna primer, yaitu oranye, hijau, dan ungu, itu kita turunkan ke arah hitam. Nah, maka inilah materi nirmana, set 9 tingkat, menurunkan ke arah hitam, set, sebelumnya kita sudah mempelajari menaikkan ke arah putih 6 standar warna di nirmana yang kita sebutin, maka kali ini tugas kuliah seni lukis elementer adalah set 9 tingkat, 6 standar warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer, malam ini kita akan membuat tugas nirmana. Nah, basicnya tetap menggunakan lingkaran warna, atau color wheels, yang terdiri dari warna primer, yaitu kuning, biru, dan merah, maupun warna sekunder, gabungan dari warna primer. Kuning dan biru adalah hijau, ini sekunder, merah dan kuning adalah oran, ini sekunder, lalu merah dan biru adalah ungu, ini sekunder. Jadi 6 warna ini, 6 warna ini akan kita turunkan. Kemarin kita naikkan, putih ada di atas, sekarang kita turunkan, hitam ada di bawah, berarti itu set, set 9 warna. Maka nanti jadinya seperti ini teman-teman, ini tugas-tugas yang saya buat ketika saya masih mahasiswa S1, seni lukis, produsenium muni, isi Yogyakarta. Teman-teman bisa membuat hitamnya ini di bawah semua ya, ini saya zigzag, yang di atas ini primer kuning, merah, biru, yang di bawah ini sekunder, oran, ungu, dan hijau. Nah ini di bawah ke arah merah, sorry, di bawah ke arah hitam. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi diusahakan gradasinya atau penurunannya atau perbedaannya itu sehalus mungkin ya. Dari misalnya hijau ke hitam itu benar-benar halus. Ini adalah nirwana dan ini penting teman-teman ketika nanti teman-teman membuat suatu lukisan realistik misalnya, itu akan lebih mahir lagi di dalam membuat gradasi, membuat teknik-teknik realistik, membuat kesan-kesan misalnya bervolume. Baik, rekan-rekan, jadi kita tuliskan tugasnya di kuliah seni lukis elementer. Kuliah seni lukis elementer di tugas kelima-empat, nirwana seat 9 tingkat pada 6 standar warna. Yaitu yang tiga, itu adalah warna primer, tiganya lagi warna sekunder ya. Buatlah nirwana seat 9 tingkat untuk 6 standar warna. Materialnya cat air atau cat akrilik di kertas, ukurannya A3 aja ya, 29,7 x 42 cm. Nah, keterangannya apa? Ikuti video ini ya. Video ini adalah video yang sekarang sedang live ini ya. Nah, kalau ini ya berarti nanti pas tidak live. Itu teman-teman, untuk tugas kuliah seni lukis elementer, untuk tugas yang ke-54. Baik, saya tunggu karya teman-teman, monggo nanti bisa dibuat dan di-upload di Google Classroom kuliah seni lukis elementer. Terima kasih. Thank you very much, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari menggali warna, di kanvas kita berkelana.